Hai teman-teman ini ada sebuah TV polytron ya Excel multimedia 24-in Hai ini kerusakannya standby ya jadi di tombol dari panelnya nggak mau enggak mau on kita nggak mau setar dari remote pun juga enggak bisa ya di coba kita colokin kecoloknya nah ini indikator udah nyala Coba kita remote ya enggak ada reaksi ya enggak mau ya ya enggak mau on ya ditetap stand-by aja kita tombol dari panel sini Hai juga enggak mau ya jadi di remote juga enggak mau dari panel juga enggak mau on TV Hai kita bongkar aja di seperti apa Hai kerusakannya nih kita bongkar dulu Hai yang penting bongkar aja Hai nah ini TV deh lemahnya udah saya bongkar tutupnya casingnya jadi seperti ini lcd-nya power supply-nya itu tegangan backlinknya ini ada tiga Hai ini main buatnya kita cek tegangan di power supply-nya ya Coba kita cek dulu Hai tentunya udah saya coloknya dipropnya udah saya pasang kawat ini untuk memudahkan saya dalam pengukuran pengukuran ya Hai jadi disini ada tegangan 5V dan 12V ya untuk stand-by-nya 5V Hai itu ini udah pernah dikacun ya lima kabel kacunnya seperti ini tidak masalah ya Coba kita cek tegangan 5V-nya apakah dia habdah nih saya dekatan di sini hai 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 kita tunjukkan bisa teks poin di sini ya 5V Hai nah ini dia pometer Hai tunjukkan 4,3 ya jadi mendekati 5V artinya ya normal lah Hai dan satunya lagi juga sama 5V lagi satunya lagi sama ya kita cek tegangan 12V-nya di sini hai 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 nah lu salah tropis belum diputar Aduh hai 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 nantuk dengan 12V-nya terukur 10V ini harusnya 10V-nya udah bisa nyalakan TV ini ya 10V-nya walaupun di sini 12V-nya terukur 11V-nya Hai ya artinya power sample ini masih normal jadi kita cek di mainboard-nya hai 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 amati di mainboard-nya coba-cabut dulu ya strom udah kosan selagi strom hai 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 kewakannya masih bagus semuanya hai 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 nah disini ini ini kayak mau ngembung ya konyanya Tidak agak deket Hai nah ini agak cembung elko-nya satu masih bagus masih bagus 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 dan ini satu lagi Hai agak cembung ya kita coba ganti dulu ya dua elko ini dengan yang baru itu kita coba lagi ah teman-teman nih elko-nya tadi udah saya ganti dua itu dengan ukuran Hai mana nih 470 itu 10 volt ya di sini dan satunya lagi ini kurang berapa nih Hai 220-16 volt Hai it burung ah 220-16 volt itu di sini ya di dua sang ganti ini belum bisa coba ya di kita 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 live aja kita coba langsung coba kita colokin Hai Hai dan ini hai 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 tipi udah saya colokin Hai indikator udah nyala ya Hai coba kita pakai tombolnya ini udah saya siapin udah saya copot biar mudah kita mengoperasikan dari kita tombol kita sambil lihat indikatornya Hai nah udah kedip-kedip diartinya on dah di klik udah nyala ya di klik udah nyala Coba kita lihat Hai di dalam di belakang bawah bismillah Hai wah masih gelap Hai oh iya Hai teman-teman ininya lupa belum dipasang ya Coba kita cabut dulu Hai tapi ini TV udah mau setar ya kita pasang ini coba Hai terwasa ini ya Hai kabel fleksibel di kabel buat panel Hai jadi kalau tanpa kabel ini ya nggak hidup ya panelnya Hai ini Hai udah gitu saja kita coba lagi Hai ini kita baut dulu satu nih disini Hai Hai dua deh satu lagi Hai titonton sampai habis ya biar tahu hasilnya Hai 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 oke ser hai hai sip kita colokin ulang Hai Iya indikator udah nyala Hai itu artinya kalau kita colokin TV politron dia kedip dulu ya berhenti pastinya dia ada respon ya coba kita tombol di powernya nah pklik udah nyala coba kita tengok di bawah apakah udah ada rester wow alhamdulillah rester sudah ada apa perlu kita pakai antena biar jelas jelas gambarnya oke antena udah nyolok udah stand by ya antena udah nunggu walaupun gak jadi wow ternyata udah normal ya nah ini kebetulan aja mudah kali ya kebetulan aja mudah teman-teman jadi bisa buat inspirasi kalau ada keluhan yang sama yang bisa jadi dicoba-coba di mainboardnya ilkonya ganti ya yang kita curigai nah ini hasilnya udah sempurna nah dengan mengganti dua dua ekor ini ya dua ekor kecil ini tau ini fungsinya buat apa pokoknya disini yang jelas mungkin suplai kali ini bisa suplai tuner bisa ke suplai sini ya nah ini ini selesai sampai disini ya videonya karena udah selesai jangan lupa sas selesai 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 selesai